Intro Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, pelapor, terlapor, dan beberapa ahli, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan meningkatkan status dugaan tindak pidana pengguguran kandungan dan persetubuhan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Fadel Bajide terhadap anak Nikita Mirzani yang berinisial LM. Pada Jumat sore, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisiam Indradi menyampaikan bahwa penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memutuskan untuk meningkatkan status kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide. Keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam laporan tersebut. Intro Perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur Pelapornya Saudari NM Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Setelah dinaikkan penyidikan ini maka saksi-saksi yang sebelumnya dilakukan klarifikasi di tahap penyidikan itu diperiksa. Beriksa lagi namanya menjadi BAP. Berita acara pengambilan. Berita acara pemeriksaan dalam rangka penyidikan. Saksi-saksi diambil keterangan lagi. Termasuk para terlapor juga diperiksa dulu sebagai saksi. Dalam waktu dekat penyidik akan kembali memeriksa seluruh saksi termasuk pelapor dalam rangka penyidikan kasus dugaan pengguguran kesehatan. Kandungan dan persetubuhan anak di bawah umur ini. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sebelumnya artis Nikita Mirzani telah melaporkan mantan kekasih anaknya yang berinisial LM Fadel Bajide ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait dugaan kasus pengguguran kandungan dan persetubuhan anak di bawah umur. Dalam tahap penyidikan baik pelapor maupun terlapor telah menjalani beberapa kali pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!